Pemirsa 15 tokoh Jawa Tengah yang berkontribusi langsung bagi negeri di bidang yang masing-masing mendapatkan pahargaan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Salah satu yang menerima award ini adalah Wakil Ketua Media Group Lestari Murdian. Untuk memperingati bulan jurnalistik televisi dan hari jadi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ke-21 sejak berdiri di era reformasi tahun 1998, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Bengda Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada 15 tokoh nasional dan tokoh di Jawa Tengah yang dinilai memiliki peran dan berkontribusi langsung dalam bidang dan kiprahnya masing-masing yang mampu menginspirasi dan memotivasi banyak orang di negeri ini. Salah satu yang menerima penghargaan IJTI Jatang Award adalah Wakil Ketua Media Group. Sekaligus pendiri serta pembina komunitas sahabat Lestari, Lestari Murdian yang dinilai mampu memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk terus menjaga dan merawat ekosistem sekitar dan kepeduliannya pada lingkungan hidup. Karena berhalangan hadir, penerimaan penghargaan diwakilkan oleh CEO Media Group, Muhammad Mirdal Akib. Usi acara, Mirdal Akib menegaskan komitmen Media Group untuk mengembangkan kualitas dalam penyajian berita. Serta anugerah tersebut merupakan pengakuan terhadap Media Group yang konsisten dalam setiap pengemasan dan pengembangan berita dengan berpedoman pada kaedah-kaedah baku jurnalisme di tengah gemburan media sosial yang ada saat ini. Sehingga diharapkan mampu menangkal berita-berita hoax. Kemudian mengembangkan kode etik jurnalisme, kemudian bagaimana mengembangkan sebuah pengemasan berita yang kita kaitkan dengan kaedah-kaedah jurnalisme yang benar di tengah terpaan media sosial yang ada saat ini. Jadi kita bersyukur sekali, ini betul-betul sebuah penghargaan dari IJTI terhadap Media Group pengakuan bahwa Media Group sudah mengemas sebuah berita sesuai dengan kode etik dan kaedah jurnalisme. Sejumlah tokoh-tokoh nasional yang mendapatkan IJTI Janteng Award di antaranya Ketua DPR RI Bama Susatyo, Pengusaha Nasional Irwan Hidayat dan Tokoh-tokoh Ormas Keagamaan, Ketua PBNU Jawa Tengah dan Ketua Muhammadiyah Jawa Tengah, serta praktisi jurnalis televisi dan pembawa acara televisi ternama Ira Kusno. Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Umum IJTI Pusat, Yadi Hendriana. Harapannya bahwa tokoh-tokoh yang menginspirasi ini, yang telah memberikan jejak-jejak kebaikan ini bisa kita teladani kebaikannya dan ini adalah menjadi cermin hidup bagi kita semua. Bahwa layak beliau-beliau ini menjadi inspirasi kita, bukan hanya jurnalis, tapi seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia.